Bismillahirrahmanirrahim Sesuai dengan program dari Kementerian Agama tentang pembinaan haji, tujuh kantor urusan agama di wilayah Tabalong ditunjuk sebagai penyelenggara manasik haji bagi calon jamaah haji Tabalong. Ketujuh kantor urusan agama tersebut ialah KUA Kecamatan Tanjung, Murumpudak, Kelua, Banualawas, Tanta, dan Muara Uya yang nantinya akan memfasilitasi manasik calon jamaah haji di domisilinya. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Tabalong, Nafhan Fansuri menjelaskan, setiap KUA melakukan setidaknya 8 kali pertemuan manasik yang diikuti 45 orang calon jamaah haji setiap pertemuannya. Calon jamaah haji diberikan gambaran pelaksanaan haji dengan cara praktik dan diskusi. Kita dimohonkan untuk menghubungi 4 jamaah haji cadangan yang telah mengunasi yang mungkin bisa mengisi kekurangan kuota yang 40 orang tersebut. Jadi dari 40 orang itu ada 4 dari Tabalong berdasarkan urut porsi jamaah cadangan yang telah mengunasi. Nah, berdasarkan konfirmasi kami kepada jamaah, diminta untuk kesediaan untuk berangkat tersebut, itu 4 orang tersebut menyatakan bersedia untuk diberangkatkan tahun ini. Update hari ini jumlahnya 404 orang, terdiri dari 402 jamaah, 2 petugas daerah. Lebih lanjut, Nafhan menjelaskan, calon jamaah haji Tabalong akan mengikuti manasik haji masal ke-2 pada hari Selasa 10 Juli di Auditorium Islamic Center Tabalong. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.